Gak tau ini bener-bener pengen privasi atau karena gak ada anggaran, atau karena budget terbatas. Tapi kemudian saya bilang, ternyata saya tau jawabannya, jawabannya adalah... Assalamualaikum guys, bisa jelasin terkait pernikahan secara muridnya nih, di Igo. Kalau bilang ini dadakan enggak, sudah kita rencanakan dari sebelum lebaran. Sebelum lebaran, tepatnya sebelum puasa sebenarnya kita sudah... Pas terakhir saya podcast tentang takedown LGBT itu sudah kita bicarakan. Karena memang sudah ada rencana sebelum itu. Kemudian mengerucut pas saya di Mekah, Sabrina WA saya untuk bisa membantu pelaksanaan di hari H. Terutama terkait dengan dokumen Deddy yang mu'alaf, karena dulu belum sempat kita uruskan. Akhirnya kita urus, supaya di buku nikahnya dia sudah tercatat sebagai muslim. Terus ya akhirnya berlanjut sampai kemudian hari H. Memang dari awal Mas Deddy mengendaki, ya enggak usah ribut-ribut lah yang penting kita nikah. Kira-kira begitu kronologinya. Kus bisa dikatakan, ini kan kayak terkesan tertutup sama media. Seperti apa sih, Kus? Sebenarnya bukan tertutup. Memang dari awal dia bilang, nanti kalau ketemu media, Kus bantu aja ya. Karena memang dia bikin khusus. Bahkan sampai, jangankan media luar. Medsos dia sendiri kan di nonaktifkan selama seminggu. Karena mau fokus di acara kemarin. Makanya bukan apa, kemarin ketika akan nikah. Itu yang hadir cuma sekitar dua puluhan orang. Keluarga semua. Dari dua pihak? Dari dua pihak. Itu gimana suasananya? Suasanya sangat sadu. Karena memang kita konsep begitu simple. Simple. Di lokasi yang sama. Cuma sekitar 20 orang. Saksinya kebetulan Pak Caksa Agung. Beliau minta saya untuk bisa menghubungi Pak Caksa Agung. Karena memang Pak Caksa Agung juga. Dulu saya kenalkan dengan Mas Deddy dan dekat. Beberapa kali ada di podcast kan. Kemudian sama Ayah Hendro Priyono. Kemudian full keluarga. Gak ada orang luar sama sekali. Mungkin ya. Kecuali saya. Keluarganya siapa? Keluarganya Sabrina. Ada semuanya. Bapak ibunya Sabrina ada. Yang menanyakan langsung Bapaknya Sabrina. Saya hanya mendampingi. Saya khutbah nikah. Kemudian yang sebagai wali langsung Bapaknya Sabrina. Kemudian ratatan acaranya ya. Jadi kita masuk ruangan. Kemudian yang duduk di situ. Kedua mempelai. Kanan kiri Pak Caksa Agung sama Pak Indro Priyono. Kemudian saya berjajar tiga. Samping kiri saya walinya si Sabrina. Saya di tengah. Kemudian samping kanan saya Pak Penghulu. Kita khutbah nikah. Kemudian diijabkan. Sekali selesai. Karena pagi harinya saya briefing Mas Daddy. Di kamar. Untuk prosesinya. Termasuk ijab kabulnya. Kemudian setelah itu foto-foto. Dan saya nasihat pernikahan. Sekitar 15 menit. Sudah. Selesai. Terus kemudian sore baru resepsi. Terus ada dikatakan kenapa sih tanggal 6? Tanggal 6 2022. 2 kali 3 kan 6. Makanya kenapa jatuhnya angka 6. Itu ada spesial proses kenapa 6 gitu Pak? Enggak. Enggak. Cuman. Kemudian memang kalau mas kawinnya itu sesuai dengan tahun dalam bentuk dolar Singapura. Berapa mas? Jumlah. 2 ribu. Berapa ya pasnya. Paling sama dengan ini. Sama dengan tahun. Jadi 2 ribu. Mas kawinnya itu seperangkat alat sholat. Kemudian emas 66 gram. Dan uang tunai 2022 Singapura dolar. Dolar Singapura. Jadi pas tahun dah. Nah ini tuh ada permintaan khusus gak dari pembelai wanita? Enggak ada. Kenapa dolar Singapura? Kenapa dolar Singapura? Kenapa pemilihan dolar Singapura? Eương.. Karena kan kalo cari 2 dolar Singaura kan masih ada. Iya kan. Iya kan? Kalau rupiah kan susah Sebuah cebables Mas Jederdi adantis yang dicatutnya sih. Pktopul kan secara dekatnya. Waktunya kan mantep banget nih〜 Iya pasti lah. Makanya pagi hari saya habis ke gym. Dia WA saya bro dimana? Masih ke gym. Temenin gue dong. Gue ke kamarnya dia. Kebetulan kamar saya Jadi tiga kamar. Mas Thạidi sama tim sendiri. dia sendiri saya harus sebelah jauh Sabrina dengan keluarganya itu ya dia curhat deg-degan saya bilang kan pengalaman pengalaman matalopeya akhirnya curhat-curhat ya bahwa kemudian biasa lah kalau orang mau menikah kemudian banyak ujian atau banyak masalah kan biasa tapi normal-normal saja masih terkendali kemudian dia memang niat untuk meng-off kan medsosnya itu dalam rangka fokus untuk itu fokus ini emang dari setahun dua tahun lalu mantepin di 2012 atau gimana saya sudah dari tahun 2019 ngomong sama dia untuk segera menikah jadi ini perjalanan panjang tapi kan emang ada beberapa yang harus diselesaikan namanya dengan masalah keluarga besar masalah Aska sendiri supaya betul-betul mantap menerima ibu yang ini si Sabrina jadi ya lamanya itu karena proses pemantapan dan proses meyakinkan semua pihak Aska sendiri keluarganya Sabrina sendiri dan lain-lain tapi Alhamdulillah berhasil indah gimana respon Aska sendiri Aska betulan pas saya lagi ngobrol sama sama mas jadi di kamar dia datang terus saya bahasa saya tanyakan sama dia how about your new mom dia ketawa ya sudah dengan namanya kan asyik orangnya datar-datar gitu aja dan masih sempat bercanda kan dipostingannya ketika posting wajahnya Sabrina gak di liantin keren tapi artinya sudah lama ya udah lama udah lama dan saya sendiri sebagai sahabatnya dedu sudah minta sekitar panggung 2019 minta setelah dia saat itu saya sering komunikasi gue harus ngapain lagi bro ya daripada ini muncul semua pertanyaan ya kamu nikah makanya semalam itu kemarin dan semalam kebetulan saya khutbah nikah nasihat nikahnya dua kali jadi semalam habis akad dan eh kemarin habis akad dan malamnya ketika acara resepsi dibuka sama opening mas jadi sama Sabrina sendiri langsung kemudian saya diminta untuk berdoa dan memanjatkan syukur serta memberikan nasihat ketika resepsi saya bilang ini perjalanan panjang dan masih Hai tak garapi mungkin ada pertanyaan dari para hadirin kenapa ini privasi kenapa kok begitu sederhana dan undangannya enggak banyak cuman 50 orang 50 sit semalam saya bilang sama Deddy ini saya enggak tahu ini bener-bener pengen privasi atau karena enggak ada anggaran atau karena budget terbatas tapi kemudian saya bilang ternyata saya tahu jawabannya jawabannya adalah bahwa pernikahan itu tidak harus mewah yang penting sah yang wajib itu mahal bukan mahal nah jadi senang banget bener-bener ya cuman 50 orang ya jadi eh apa namanya padahal saya tahu itu begitu banyak vendor sebegitu banyak TV yang menawarkan dia untuk live seperti artis-artis yang termasuk ada beberapa pihak manajemen TV yang kontak saya bisa enggak sih kalau tadi jadi nikah di live nanti gimana dan sebagainya jadi itu betul-betul core of the core intinya ini keluarga dan saya nggak ada nggak ada nggak ada saya tanya bro kenapa nggak ngundang teman artis sama sekali lo gue bayang enggak temen gue itu banyak kalau gue undang satu yang lain pasti mau diundang jadinya yang maunya mau khusus enggak jadi kan jadi bukan gua enggak respect sama mereka enggak menghormati mereka gue hormat justru karena gua menghormati mereka mereka enggak undang nggak mau repotin ya kalau Deddy ngundang satu temen kan beti yang lain ngiri kan makanya alasan itulah kemudian enggak ngundang yang lain atau nanti kaligus di lain waktu gitu baru resepsinya pestanya sampai hari ini nggak ada ya resepsinya semalam itu sudah udah sekalian sekalian menarik souvenirnya parfum souvenirnya parfum ya biar keluarganya wangi lah nggak kayak tapi katanya hadiah hadiah dari bus akan mengkumpulkan berangkat saya bilang lu minta hadiah apa dari gua mau haji mau bro gua jahbanin dia bilang lu lantar gampang kan dia tanya lu minta adu apa dari gua udah bilang gua udah sering kerebatin lu malah mau minta adu dia bilang ya Alhamdulillah itu kalau dari daftar undangan tuh mungkin yang orang luar semalam resepsi itu ada Pak Andro Priono dengan Mas Dias kemudian ada Mas Gilang sama Mbak Sandi karena kebetulan Sandi ini sama Sabrina dekat banget banget sehingga dia dengan itu kebetulan satu meja dengan masih hilang terus siapa ya ya sekolah semua ini yang cuman tetap acaranya sederhana karena begitu kalau opening saya sambutan berdoa kemudian kita makan malam setelah itu ada dua orang yang diminta untuk memberikan speed ayah Indro Priono sama satinya siapa itu saya lupa terus kemudian diakhiri dengan semua tamu foto-foto di stage dan sampai ini saya belum dapat fotonya itu karena masih dipretari satu-satu masih di dan memang Mas jadi minta pokoknya sebelum jam 9 enggak ada yang posting sama sekali sebelum acara itu berakhir makanya kemas malam Sabrina sudah posting baru saya berani posting memang permintaan Mas jadi dari pagi akadnya sekitar jam kita mulai jam 10 kita mulai jam 10 konten kemarin seakannya sekitar jam 10-15 kemudian jam setengah setelah saya nasib pernikahan ya karena Mas jadi pernah pernah punya pengalaman yang tak gagal kan pernah divos ya tentunya lebih berhati-hati lebih berhati-hati makanya nasib pernikahan saya banyak soal itu kan saya bilang banyak perempuan mencari suami soleh banyak laki-laki mencari wanita soleh pertanyaannya adalah kenapa mencari bukan menjadi kenapa mencari bukan menjadi ya menjadi soleh menjadi soleh jangan mencari yang soleh atau mencari yang soleh Hai itu salah satu nasihat pernikahan saya ke mereka Hai tipikal pemantapan dari Kasih Gunai sendiri Oh tentunya ada hal-hal yang kemudian menjadi pembicaraan mereka berdua ya tapi detailnya saya nggak nggak memahami tapi yang jelas overall fine lah kalau menurut ini nggak ada masalah ya biasa lah mungkin ada permintaan ini itu ya biasa sebagai calon history tapi pilihan banget setelah akan itu jadi sama Sabrina begitu-betul bener-bener lega yang mungkin paling lega dia bisa ngelabi wartawan nggak atau sama sekali ah eh bilang lu mau kemana itu kan kemarin rencana kita ajak aci kan tapi kayaknya persiapannya mepet kemudian ini juga berkaitan dengan pihak pengundang macem-macem saya saya jadi pesimis siapakah bisa berangkatan ini dedinya dedinya tapi ya saya berharap segera mungkin sih mas jadi saya ajak ke Tanah Suci karena memang itu udah ada niatan saya dahulu beli saya bilang lu berangkat gue yang bayar mau haji mau umroh kita usaha berarti ngajak si Bilar sama apa juga Oh jadi kan kemarin begini kalau soal haji jadi itu kan saya hanya diminta untuk menjadi penyambung kebetulan pertama kali diundangkan saya terus kemudian saya diminta untuk membawa beberapa tapi itu nama itu masih seleksi di kerajaan jadi pihak kedubes Arab Saudi untuk Indonesia minta saya beberapa nama yang nama itu diajukan ke Kementerian Hats Arab Saudi di atas nama kerajaan kemarin saya tanya lagi konfey ini gimana nih kepastiannya itu kepastiannya tapi saya juga udah bilang sama yang lain sama si Dedi sama si Atta sama si Rizky saya bilang bahwa haji itu panggilan ya artinya administrasi itu hanya sekedar wasilah saja tapi kan yang manggil itu kan Allah pengguna administrasi artinya kalau ini tahun ini berangkat ya berarti kita dipanggil Allah tahun ini ya kalau belum berangkat berarti belum dipanggil itu saja jadi rilek teman-teman juga menanggapinya apalagi ini berkaitan dengan kerajaan selamat menikmati